Kali ini kakak akan bahas kuota calon peraja IPDN tahun 2021 Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN Oke sebelum kita bahas kuota IPDN tahun 2021 per provinsi Kita bahas dulu informasi mengenai kuota calon peraja IPDN Yang pertama di tahun ini kuota mengalami penurunan yang dari 1200 calon peraja di tahun 2020 Sekarang ke angka 1164 Ini tandanya ada 36 peraja yang dikurangi kuotanya pada tahun ini Dan itu tersebar di masing-masing provinsi Nanti kita lihat perbedaannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 Kemudian jika kuota menurun ini tandanya persaingan antar provinsi nanti bakal semakin ketat Walaupun yang berkurang itu 1, 2 peraja ini kan juga mengurangi jatah dan meningkatkan persaingan Jika di provinsi tersebut jumlah pelamar calon peraja nantinya itu juga akan besar ya Jadi semakin besar persaing ya dengan kompetisi yang semakin ketat dan jatahnya kuotanya semakin kecil Yang menimbulkan persaingan yang semakin ketat seperti itu Nah setelah dicek itu kakak perhatikan ada beberapa persyaratan calon peraja yang mengalami perubahan Nah ini nanti akan kita bahas ya di video selanjutnya Dan perlu diketahui bagi yang baru mendaftar IPDN tahun ini IPDN di tahun 2020 itu termasuk salah satu sekolah kelinasan terfavorit Jadi jumlah pesaingannya atau jumlah pesaing di calon peraja ini meningkat Dari tahun sebelumnya ke tahun 2020 itu meningkat Apalagi di tahun lalu PKN STAN itu tidak membuka pendaftaran Jadi beberapa calon taruna PKN STAN itu beralih ke calon peraja IPDN Oke kita masuk di kota peraja IPDN per provinsi Yang pertama di kota calon peraja di pulau Sumatera disini Di tabelnya bisa kita lihat ada kolom provinsi Kemudian ada formasi kota tahun 2020 Tahun 2021 Ini ada tes SKD ya Lulus SKD 2,5 kali kota ya Bersamaan dengan tes kesehatan tahap 1 Jadi yang lulus SKD 2,5 kota berhak untuk ke tes kesehatan tahap 1 Nanti jumlahnya ada 2,5 kota Kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi, integritas, dan kejujuran Disaring lagi menjadi 1,5 kota Dan terakhir depan tukir Itu ada verifikasi dokumen Tes kesehatan tahap 2 Dan kesempatan Nah nanti masing-masing ini materi tes kesehatan Bek tahap 1 dan tahap 2 Serta psikologi Integritas dan kejujuran Dan tes kesempatan Kita bahas di video selanjutnya ya Nanti di video lain Kita bahas Oke ini untuk pulau Sumatera ada 10 provinsi Mulai dari Aceh Sumut, Sumba, Riau Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel Bubble, Bengkulu, dan Lampung ya Disini kita bisa lihat Ada perbedaan kuota Tahun 2020 Dengan tahun 2021 Nah disini 2020 Ada mengalami penurunan di tahun 2021 ya Disini contohnya 51 ke 50 Berkurang 1 peraja 71 ke 70 Juga berkurang 1 peraja Nah rata-rata disini Berkurang 1 peraja ya Nah untuk 2,5 kota sendiri Di tahapan tes SKD Dan tes kesehatan tahap 1 Agar bisa ke tes kesehatan tahap 1 itu 2,5 kali kota Nah ini Dari 50 tahun ini Kali 2,5 itu ada 125 Calon peraja yang bisa mengikuti Tes kesehatan tahap 1 Dari saringan atau filter Di lulus SKD ya Nanti jadi di SKD akan diranking ulang Menjadi 125 besar Nah ini bisa menjadi acuan ade-ade Untuk bisa mempertimbangkan apakah Nanti bisa lolos ke tahap selanjutnya atau tidak Ini semuanya nanti Tinggal dikalikan saja Ini sudah ada tabelnya Silahkan di screenshot Silahkan diingat baik-baik provinsinya Dan tingkat persaingannya seperti apa Intinya di tahap pertama ini Di SKD ini adalah Perankingan nilai passing grade Jadi yang tertinggi Yang akan di loloskan Untuk bisa masuk ke tes selanjutnya Untuk psikologi dan kejujuran sendiri Integritasan kejujuran ini Nanti ada tim penilainya Kemudian di pantukir juga ada tim penilainya sendiri Oke jadi bisa dicek ini satu persatu Bagi yang berasal dari pulau Sumatera Kemudian kita beralih ke pulau Jawa Nah di pulau Jawa sendiri Yang tertinggi disini ada Jawa Timur ya Di tahun lalu ada 82 kota Namun turun di tahun ini menjadi 80 Kemudian yang kedua ada Jateng ya Ini cukup banyak juga 74 Lalu ada Jawa Barat Juga yang ketiga tertinggi di pulau Jawa Ada 58 Berkurang 2 peraja di tahun ini Dan kemudian ada Banten, DKI dan Jakarta ya Untuk kuotanya masing-masing bisa dicek disini Nanti bisa dilihat berapa besar Untuk 2,5 kuotanya 1,5 kuota dan 1,2 kuota Kita apa akhir Nah nanti setelah 1,2 kuota ini Baru dicari Yang kuota Sesungguhnya ya Ini masih akan disaring lagi Untuk menjadi kuota Yang asli Yang di tahun 2021 Kita bergeser ke pulau Kalimantan Disini ada 5 provinsi ya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltin, Kalsul dan Kaltara Ya kelihatannya semua mengalami penurunan 1 peraja ya Pengurangan 1 kuota disini Nah disini bisa dilihat 2,5 kuotanya berapa 1,5 kuota dan 1,2 kuota Ternyata hampir sama Di Kalbur dan Kaltang Kemudian Kalsel Lalu Kaltim dan Kaltara Untuk kuota provinsi terbanyaknya ya Silahkan ada-ada screenshot Untuk bisa mengetahui Jumlah masing-masing kuota tahun ini Lanjut di pulau Sulawesi Ada 6 provinsi Disini Sulsel, Sultang, Sulut, Guruntalo Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Disini rata-rata berkurang 1 ya 1 peraja juga Nah disini kuotanya Yang 2,5 kuota 1,5 kuota dan 1,2 kuota Jadi silahkan Jika ada-ada berasal dari Sulsel Atau Sulut Atau di Sultra Ini silahkan dicek Kuotanya berapa Masing-masing Untuk bisa melihat Yang kuota Kasnya ya Oke dan yang terakhir ini Ada kuota dari Nusa Tenggara Maluku dan Papua Ada Bali, NTB, NTT Maluku, Maluku Utara Papua dan Papua Barat Nah disini ada Yang tertinggi disini ada Papua 62 Orang calon peraja Yang terkuota tahun ini Kemudian ada NTT Dengan 48 kuotanya Lanjut dengan Papua Barat NTB, Maluku Utara Dan Bali ya Yang paling sedikit Jadi Papua juga Peluang lolosnya juga besar Untuk disini Di bagian Indonesia Timur sendiri Ini salah satu yang terbesar 62 Sama dengan tahun lalu ya Berkurang satu kuota Jadi memang Penyusuan ini adalah Kebijakan dari Kemendagri Dan Pemerintah Pusat Dan juga tim seleksi SPC-PPDN Terkait dengan anggaran Yang saat ini mungkin Lebih fokus ke Penanganan COVID-19 Oke ini Kakak dapat informasi Dari PowerPoint ya Pengarahan rektor IPDN Terkait dengan SPC-P IPDN Tahun 2021 Oke mungkin Itu dulu Informasi tentang Kota Calon Peraja IPDN Semoga Kesuksesan Menyertai langkah Masa depan kalian Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Serta tekan tombol lonceng Semua notifikasinya Kalian Klik saja Untuk mengetahui update Di video selanjutnya Dari channel WCPDNXX Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh